Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Muhlis Hidayat 4622 Pada kesempatan ini Kembali saya akan juga sedikit berbagi Masih ada yang belum memahaminya Ada yang belum bisa Untuk membikin grup ya Bikin grup di WA atau WhatsApp Mungkin ada yang merasa kepingin bikin Tapi belum paham Belum bisa Mungkin saya sedikit berbagi pengalaman ya Ya mohon nanti bagi senior-senior Untuk menambahkan informasi-informasinya Yang lebih bagus lagi Ini sedikit berbagi dari saya ya Cara bikin grup di WhatsApp Bagaimana cara pengelolaannya Kan saya kasih tahu caranya sedikit ya Langsung saja kita menuju ke aplikasi WhatsAppnya Kita cari Kita buka ya Jangan lupa Datanya dihidupkan terlebih dahulu Ini harus langsung Langsung hidup paket ya Langsung kita klik WhatsAppnya nih Nah ini 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 WhatsAppnya nih Ya Langsung kita klik Nah Setelah Muncul Seperti ini Di Halaman pertama Di WhatsApp ini Karena kita mau Membuat grup Dan cara pengelolaannya Kita klik Sudut kanan atas Ada titik tiga itu Berdiri Kita klik Nah disitu ada grup baru Siaran baru WhatsApp web Pesan berbintang Stellan Karena kita mau bikin grup Maka kita klik yang paling atas Buat grup Ya Nah setelah tampilan seperti ini Kita cari Orang-orang yang mau kita masukkan Kedalam grup Ya Tidak mesti harus Banyak dulu ya Barangkali ada dua orang Atau tiga orang Kita pilih dulu siapa Menjadikan grup ini Biar bisa Kita edit Biar bisa untuk membuat grupnya Coba kita Ini ya Kita coba Kita cari Siapa ya Kira-kira nih Nah Kita cari Bentar dulu Santai Kita cari Yang pas Ini untuk contohnya Nih Nah yang ini Satu Ya kan Kita Ke bawah lagi Nah 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 disini Kita cari mana lagi Nih 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 Nah ini Coba Kita tambah satu lagi ya Nah Coba Coba mungkin untuk Sementara Biar grupnya Bisa dibikin Kita Kasih tiga peserta Dulu lah ya Nah setelah Dipilih ini Di atasnya ada Ada gambar-gambar Bulat-bulat Kayak kepala Begitu ada Silang-silangnya Itu berarti Anggota grup yang Kita Masukkan Dan di atas itu Ada tulisan Tiga Dari Dua lima Enam Dipilih Maksudnya grup Whatsapp ini Cuman Bisa memuat Dua ratus lima puluh enam Orang Gak bisa lebih dari itu Jadi kalau sudah Melebihi kapasitas Dua ratus lima puluh orang Ber Dua ratus lima puluh enam Orang Berarti Udah harus Bikin grup yang Baru lagi Oke itu sepintas Informasi Nah Kemudian Kita lihat Ke bawah itu Ada Tanda panah Berwarna hijau Menghadap ke kanan Kita klik Klik Ya Nah Ini sudah tampilan Seperti ini Kita disini Itu ada ketik Subject Subject group Ini maksudnya Judul grupnya ini Kita Bikin Apa judulnya Nah klik ya Klik subject Subject Group ini Kita klik Nah kemudian Kita tulis nama Tulis nama Siapa namanya Kita Dipindah dulu nih Kita Tulis nama Nama grupnya ya Nah Nah Seperti itu Nah Kita tulis seperti itu Nah kemudian Di sebelah kirinya Tulisan itu Ada Gambar foto Nah ada gambar foto Itu kita klik Itu untuk foto Foto grupnya Mau kasih foto apa Kita klik dulu Nah kita cari Mau di Galeri Atau kamera Atau di Cari di web Kita pilih cari di Galeri ya Kita klik Galeri Kita cari Nah ini Nah Kita pilih yang mana Terserah lah Itu Kita Pasang disitu Kita atur Ininya Nah Di atur nih Kita atur Kalau kurang kecil ya Tengahnya digeser Gini Samping kiri Digeser gini Ya terserah Atau sesuai dengan selera masing-masing ya Kalau serasa sudah pas Ya Kalau memang serasa sudah pas Pas Gambarnya Posisinya Baru di bawah Diklik Ada Selesai Klik selesai Cep Nah Kalau sudah seperti itu Judulnya Sudah selesai Foto group Juga sudah selesai Yaudah Tinggal di klik Centang Itu ada centang putih Ya Checklist Apa centang Checklist putih Ada warna hijau Kita klik Menandakan Sudah selesai Klik Nah Membuat Dibuat Nah Ini udah jadi ya Udah jadi Groupnya sudah jadi Dibikin Nah Bagaimana cara pengelolaannya Nah Wah ini Kebetulan hujan juga Ini ya Wah hujan Sudah gak apa-apa lah Penting masih bisa Kedengeran Hujan Pengelolaannya Kita klik Di sebelah Kanan Atas Yang ada titik Tiga itu Klik Nah Kalau mau Cari Informasi Group Ya inilah info Group Di atas Kita klik Coba Nah Itu Kita Naikkan Ke atas Tuh Nah Kita Ini jadi adminnya Karena kita yang bikin Tertulis sebelah kanan Itu ada admin Group Berarti kita ini yang membuat Sebagai admin Yang dibawahnya itu Adalah Anggota Groupnya Nah Bagaimana Cara Biar Adminnya Bisa Bertambah Atau cara menjadikan adminnya Biar tidak Cuma sendirian kita yang bikin Jadi admin Mungkin kan Wah admin sendirian berat Caranya bagaimana Ya ini Di setelan group itu Di bawah itu ada setelan group Kita Ini ya Ini Ini Nah Kita klik aja Klik Nah Di bawah itu ada Edit Admin Group Nah Yang paling bahas itu Baru kita Klik coba Nah Kalau sudah Seperti itu kan Muncul semua itu Anggota grupnya Nah Ya tinggal di Klik aja Mau dijadikan admin Semuanya Boleh Kita klik Nama di atas nih Terus Bawah lagi Lagi Nah ini kan Kalau mau jadi Jadikan admin semua Nah itu Di bawah kan Ada checklistnya tuh Di bawah itu Di bawah kanan Kita klik aja Klik Nah Coba kita Kita Kembali ya Nah kita kembali Kita lihat Wah Tia tuh Semuanya sudah jadi admin Semuanya Sudah jadi admin Semuanya Nah jadi semuanya Bisa memasukkan Anggota baru Bisa Nyortir Anggota-anggota Yang baru Begitu Cuman Tetap Yang membuat itu Bisa Bisa Lebih Leluasa ya Dibandingkan dengan Yang Admin-admin Yang Di bawahnya Begitu Bisa Dimengerti ya Nah terus Bagaimana Cara Kalau Nambahkan peserta Kan gampang tuh Ini tuh Ada tambah peserta Mungkin mau nambahkannya Pakai undangan Di tautan Nanti orang Dikirimkan linknya Saja Kita klik Diklik Orang itu langsung masuk Ke grup itu Tanpa Susah-susah Bisa tuh Ada undang Tia tautan Nah itu Nah sekarang Bagaimana Cara Menutup Grup ini Nah itu Nanti bikin Banyak-banyak grup Hidup semuanya Bingung Mau buangnya Bingung Bagaimana caranya Nah Kalau langsung Keluar dari grup Ini ada Di bawah nih Keluar dari grup Keluar Kita keluar Tapi grup itu Akan berjalan terus Akan hidup terus Nah Cara buangnya Gimana Cara buangnya Coba di klik ini Yang ada adminnya tuh Ini yang ada adminnya tuh Nah klik Nah gitu Keluarkan Nah kan Ada keluarkan Disini ada Ada nama Keluarkan Kita keluarkan aja Klik keluarkan Oke Keluar Yang ini Satu lagi Klik lagi Keluar Keluarkan Oke Nah Ini lagi Ini lagi Keluarkan Oke Nah kan tinggal kita Nah tinggal kita ini Tinggal kita ini Langsung aja kita keluar dari grup Klik keluar dari grup Nah Keluar dari grup Nah setelah itu Ada tulisan lagi muncul Hapus grup Ya Diklik Tik Hapus grup Tap Tap Yaudah hilang Nah grupnya akan Akan hilang Sudah tidak ada grup yang tadi lagi Ya Begitulah Cara Membikin grup Di Whatsapp Dan juga Cara Mengedit-ngedit adminnya Siapa aja Mau dibikin admin Nah Terus cara Mengeluarkannya Dan juga Cara Menutup grup tersebut Ya Mudah-mudahan bisa Bermanfaat ya Sedikit pengalaman Berbagi Bisa menambah Wawasan Yang senior-senior Ya mohon maaf Ya kalau memang ada yang kurang Mohon untuk ditambahkan Oke Nah Seperti itu saja Yang bisa Dibagikan Pengalaman kecil dari saya Terima kasih Semoga Sukses selalu Mengiringi Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Salam persahabatan Dari Muhlis Dayat 4622 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh